Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ijin melaporkan hari ini Minggu tanggal 16 Januari 2022 Di Mako Damkar Ada warga yang dari Nuhaji Lingkungan Ciketuk datang untuk minta bantuan pelepasan cincin Atas nama Ibu Nani Pelepasan dilaksanakan oleh tim Damkar Kabupaten Kuningan Terima kasih Demikian Lihat laporan hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bisa-bisa, kecil. Iya, selamat menikmati. Alhamdulillah, ini tarang tawun sudah dapat diamankan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada tim Dampar yang tepat waktu, langsung bisa mengatasi masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak lanjut dari laporan Bapak Ruswa selaku Kepala Desa Balong. Operasi tangkap tawun akan dilakukan oleh tiga anggota pemadam kebakaran. Nah, ini sarang yang akan dieksekusi. Ada di atas musola. Untuk jenis tawunnya, untuk sementara terdeteksi tawun jenis spesif apinis. Proses eksekusi dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan anti serangga untuk melumpuhkan tawun tersebut. Kemudian, akan dilakukan pengambilan sarang. Ini sarangnya, ini pintu masuknya, kebetulan cuma satu ya Pak Iwan? Satu lupa. Untuk jenis tawun ini, pespa apinis ya Pak Iwan? Ini Pak Iwan akan siap-siap mengambil sarang tersebut. Pastikan dulu tawunnya mati semua Pak Iwan. Pas itu atasnya ada besi Pak. Pas ada yang lolos, masukin semua. Hati-hati Popeye, barangkali ada kabel tuh. Pastikan dulu aman. Alhamdulillah, tim berhasil mengambil sarang tawun dengan aman. Nah ini bekasnya. Sudah bersih Alhamdulillah. Aman Pak Iwan, Pak Iwan? Ini hasil tangkapan nih. Walaupun sudah disemprot agak lama, masih ada yang hidup ya Pak Iwan. Sekian dilaporkan dari TKP Desa Balong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan Desa Balong, bersama warga masyarakat Desa Balong, Dusul Wage, mengucapkan terima kasih kepada petugas Damkar yang telah mengambil sarang tawun di busuala Dusul Wage RT1 RW1. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!